Intro Halo semuanya, selamat datang dan ketemu lagi di Nihongo Corner tempat kita belajar bahasa, budaya dan segala sesuatu terkait Jepang dalam video kali ini, kita akan belajar tentang tata bahasa atau Bumpo Level Jujokyu atau Level Bread Fun dan materi kali ini yaitu tentang Nani Nani Kara, Nani Nani Koto Kara, Nani Nani Keka, Sono Keka, Nani Nani Shigate, dan Nani Nani Ijowa selamat mengikuti Halo semuanya, selamat datang dan ketemu lagi di Nihongo Corner tempat kita belajar bahasa, budaya dan segala sesuatu terkait Jepang dalam video kali ini, kita akan belajar tentang tata bahasa atau Bumpo Level Jujokyu atau Level Bread Fun dan materi kali ini yaitu tentang Nani Nani Kara, Nani Nani Koto Kara, Nani Nani Keka, Sono Keka, Nani Nani Shigate, dan Nani Nani Ijowa selamat mengikuti dalam pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang kalimat atau ungkapan pola kalimat atau ungkapan yang menunjukkan hubungan sebab-akibat seperti apa itu, kita ikuti penjelasan berikut ini pola kalimat pertama yaitu Kara atau Nani 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 Koto Kara yang menyatakan penyebab dan yurai yurai itu asal-mu asal jadi arti dan penggunaan dari pola kalimat ini menyatakan bahwa titik-titik adalah penyebabnya atau titik-titik to yuriude dengan alasan seperti itu atau ada juga Nani Nani to Yobariru disebut titik-titik jadi dari asal-mu asal misalnya kenapa ini disebut ini itu yurai-nya atau asal-mu asalnya disebutkan sebelumnya dengan menggunakan pola Nani Nani Kara atau Me Shikara atau Nani Nani Koto Kara contoh kalimat pertama Choto Shita Fuchui Kara O Kina Jikoni Narukotomo Sukuna Kutai disini ada Choto Shita Choto Shita itu artinya tidak seberapa atau mulai dikatakan sepele Fuchui itu ketidakhati-hatian atau keteledoran jadi Choto Shita Fuchui Kara karena keteledoran yang sepele yang tidak seberapa O Kina Jikoni Narukotomo Sukuna Kunai jadi Sukuna Kunai itu tidak sedikit tidak sedikit yang menjadi kecelakaan besar jadi O Kina Jikoni Narukotomo Sukuna Kunai kalimat selanjutnya adalah kalimat yang menggunakan suru koto atau bukan suru koto nani-nani koto kara disini kyuryoga yasui koto shokuba made oh huku sanjikan kakaru koto na do kara ima no kaisa wo yameru koto ni nata kyuryoga yasui itu artinya gajinya rendah ya disini yasui itu murah artinya gajinya rendah shokuba itu tempat bekerja shokuba made oh huku pulang pergi sanjikan kakaru memakan waktu 3 jam nado disini mungkin ada alasan lain yang tidak disebutkan disini disini dalam kalimat ini hanya disebutkan 2 alasan saja sehingga disini ada nado jadi kyuryoga yasui koto karena gajinya rendah dan pulang pergi ke tempat bekerja memakan waktu 3 jam ima no kaisao yameru koto ni nata saya berhenti kalau dalam esensi kita bisa ucapkan saya berhenti dari perusahaan yang sekarang ini nah mungkin ada yang bertanya disini kenapa ada yameru koto ni nata tidak yameta apa bedanya kalau yameta ya hanya menyatakan saya berhenti dari perusahaan sekarang tapi kalau yameru koto ni nata yang membuat saya berhenti dari perusahaan itu sebenarnya bukan karena keinginan saya bukan karena keputusan saya tapi keadaanlah yang membuat saya memutuskan untuk berhenti dari perusahaan ini kita ingat dalam level-level sebelumnya ada pola kalimat suru koto ni suru yaitu saya sendiri yang memutuskan untuk melakukan itu misalnya watashi wa rainen kekong suru koto ni shita saya memutuskan tahun depan memutuskan untuk menikah ada juga misalnya watashi wa shigoto yameru koto ni nata yang memutuskan berhentinya itu bukan saya sendiri tapi keadaan atau mungkin dari pihak kantor atau yang lainnya jadi disini mungkin kalau kita ucapkan dalam bahasa Indonesia itu tidak terlalu terasa ya perbedaannya tetapi harus mengerti ini nuansanya seperti apa kenapa disini menggunakan yameru koto ni nata karena keadaanlah yang membuat saya memutuskan untuk berhenti dari perusahaan ini hatsumei wa hichiyo ni semarareru koto kara umareru to iwarelu それで hichiyo wa hatsumei no haha toyu ii kata mu aru hatsumei itu penemuan hichiyo itu kebutuhan semaru itu mendesaknya jadi disini ada semarareru didesak atau terdesak jadi hatsumei penemuan itu nah di akhirnya kalimatnya ini ada umareru penemuan itu terlahir atau lahir karena terdesak oleh kebutuhan sorede dengan demikian hichiyo wa hatsumei no haha kebutuhan itu adalah ibu atau induk dari penemuan nah toyu ii kata mu aru jadi ada juga apa namanya istilah gitu ya ii kata itu istilah bahwa kebutuhan itu adalah induk dari penemuan artinya induk itu sumber gitu ya nah disini nah disini hatsumei wa hichiyo ni semarareru kotokara umareru to iwareru iwareru itu bisa diartikan dikatakan bahwa ya jadi dikatakan bahwa penemuan itu adalah atau penemuan itu lahir karena kebutuhan disini kotokara ya yang digunakan dalam pola ini kotokara itu karena penyebabnya itu apa tan sui kabutsu to tampak sisis no bitsu wa ningen ga ikite iku ue de hitzio na mo de shikamo sono hitzio rio ga oi koto kara sandai e yosou to yob arete iru disini ada tan sui kabutsu ini sebetulnya praktisnya kanji itu disini kalaupun kita tidak mengerti istilah ini tapi kita lihat kalau kita memahami arti dasar dari kanji atau makna dasar dari kanji kita bisa mengira-ngira artinya disini tan itu kan karbon atau arang juga bisa tang sui sui itu air kabutsu itu materi jadi tan sui kabutsu itu karbohidrat sui itu kan mizu air hidrogen mungkin kalau ada istilah kimia jadi tan sui kabutsu itu artinya karbohidrat itu tampak kusitsu protein dan sisitsu si kanji lemak dan lemak adalah no mitsu wa ning ning gen ga ikito ikite iku ue de hitsiyo na mono jadi ketiga materi atau ketiga hal yaitu karbohidrat protein dan lemak ning gen ga ikite iku ue kita sudah belajar nani nani ue itu penggunaannya sama dengan nani nani tameni ya hitsiyo nam mono adalah materi yang diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia ikite iku terus berlangsung terus hidup jadi materi yang diperlukan materi atau nutrisi atau apalah yang diperlukan untuk hidup manusia si kamu nah si kamu itu digunakan pada saat kita menambahkan informasi kalau dalam bahasa casual itu mungkin udah gitu gitu ya ada istilah itu apa ya bahasa formalnya selain itu mungkin ya tapi kalau selain itu nanti mungkin ada yang keliru dengan penggunaan sonohokani apa sonohokani gitu ya tapi disini si kamu itu biasanya digunakan menambahkan informasi dan karena kebutuhannya atau jumlah kebutuhannya besar hitsiyoryo itu jumlah kebutuhannya itu sangat besar disini ada kotokara ya sudah dijelaskan bahwa kotokara itu menyatakan penyebab dan karena jumlah kebutuhannya itu sangat besar naninanito yobarete iru disebut maka disebut sandai eyo so tiga nutrisi penting ya sandai itu tiga besar eyo so itu eyo itu nutrisi ya so itu sumber tiga nutrisi penting sumber nutrisi penting so itu kandungan ya nah pola kalimat selanjutnya adalah pola kalimat dosita keka ya atau verba bentuk ta ditambah keka atau meishi no keka kata benda atau nomina ditambah no keka ingat kalau verba bentuk ta langsung keka tapi kalau meishi atau nomina harus ditambahkan dulu no meishi no keka atau ada lagi satu lagi sono keka ya kalau itu yang dimaksudnya itu sudah diketahui atau sudah disebutkan di depan di kalimat sebelumnya nah arti dari dan penggunaan dari pola kalimat ini biasanya pada saat melakukan sesuatu kemudian nanti ee hasilnya apa jadi digunakan untuk menyampaikan atau menjelaskan tentang hasil dari suatu hal atau hasil setelah melakukan sesuatu disini tak keka atau meishi no keka atau sono keka ini juga digunakan pada saat menyatakan hubungan sebab akibat atau ingga kangkei ya sama dengan nani nani node atau nani nani tame dan pola kalimat ini merupakan kata hyoge atau pola kalimat yang baku yang biasanya digunakan pada ragam bahasa formal atau bisa juga dalam bahasa tulisan jadi formal itu tidak mesti tulisan saja ada juga lisan tetapi sifatnya formal untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh kalimat berikut ini menurut hasil survei nani nani kutuga wakata di akhir kalimatnya itu wakata jadi bisa kita artikan diketahui bahwa kahangsu kak itu kan sugiru ya kanjinya kak itu lebih ya lebih dari setengahnya atau bisa kita artikan mayoritas dari orang-orang sansei shiteiru menyetujui jadi gitu ya kahangsu no shitoga sansei shiteiru jadi lebih dari setengahnya atau mayoritas dari orang-orang tersebut menyetujui minnade so dang shita keka kongkai wa sangka shi naikoto ni shita minnade so dang shita keka so dang seritu konsultasi atau mengobrol minnade so dang shita keka menurut hasil konsultasi dengan semuanya atau hasil pembicaraan dengan semuanya kongkai wa kali ini sangka shi naikoto ni shita saya atau kami memutuskan untuk sangka shi naikoto ni shita untuk tidak ikut serta atau memutuskan untuk tidak berpartisipasi ryokin o 10% yasuku shita keka ryokin o 10% yasuku shita keka ryokin o 10% yasuku shiru yasuku shiru itu memurahkan menurunkan artinya ya kalau dalam bahasa jepang mungkin menurunkan ya tapi dalam bahasa jepang menggunakan yasuku shiru keka karena biayanya jadi hasil dari biaya yang diturunkan menjadi diturunkan 10% maka ryoshaga maka penggunanya fueta bertambah 30% dari biasanya jadi tarifnya biasanya diturunkan 10% sehingga banyak orang yang pakai ryoshaga fueta itsumoyori itu dari dari biasanya jupasentomo fueta masih ingat ini kenapa pakai mo sanjupasentomo sanjupasentomo fueta kenapa disini pakai mo tidak sanjupasentomo fueta dalam level sebelumnya sudah dijelaskan bahwa mo disini berfungsi untuk menyatakan bahwa jumlah yang dimaksud dalam kalimat ini menurut penutur atau penulis ini merupakan jumlah yang besar sehingga memakai kata bantumo mungkin dalam bahasa Indonesia bisa dikatakan sampai jadi penggunanya itu naik atau bertambah sampai 30% dari sebelumnya jadi bagi dia bukan masalah angkanya disini tetapi anggapan atau penilaian si penutur atau penulis terhadap angka tersebut besar jadi menggunakan mo kalau hanya biasa-biasa saja biasanya menggunakan sanjupasentomo kalau wa itu menyatakannya biasa saja gendaijin gendaijin ini manusia modern manusia saat ini kuruman inaudukotoga oi jadi okunari disini kenapa ada nari itu menunjukkan perubahan bahwa sebelumnya itu tidak begitu jadi manusia saat ini atau manusia modern sekarang ini banyak yang naik kendaraan atau naik mobil amari arukanakunata menjadi kurang berjalan kaki ya sensei ini kenapa tidak amari arukanai ya artinya disini arukanakunaru artinya ada perubahan sama dengan tadi ya jadi sebelumnya itu orang-orang pada berjalan kaki tapi karena sekarang itu banyak kendaraan banyak mobil ada perubahan jadi yang tadinya berjalan sekarang jadi jarang jalan sehingga disini menggunakan aruku arukanai arukanai tambah naru menjadi arukanaku naru atau arukanaku nata karena sudah terjadi orang-orang zaman sekarang banyak yang menggunakan kendaraan sehingga atau banyak menggunakan kendaraan banyak menggunakan mobil dan menjadi tidak jalan kaki jadi tidak jalan gitu sonokeka akibatnya asiga yowaku natekiteiru kakinya itu menjadi lemah yowaku naru menjadi lemah kenapa harus pakai natekiteiru karena sekarang tiba pada satu titik sekarang asalnya ada perubahan sekarang kondisinya itu menjadi lemah selanjutnya adalah kosa kata shitagate shitagate ini arti dan penggunaannya itu sama dengan dakara to zeng dakara oleh karena itu sudah wajar atau sudah pantas saja dan ini merupakan bahasa tulisan dan hijoni katai yogeng jadi betul-betul ungkapan yang baku yang kaku katai itu yang keras artinya yang kaku jadi artinya ada alasan sehingga wajar saja kalau jadi begini misalnya untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh-contoh kalimatnya contoh kalimat pertama kikai kikai wa tsukawazu ni hitosu-hitosu de sagyo de yate iru shita gatte ichinichi dekiru ichinichi de dekiru kazu wa ooku de mo gojuk kikai wa tsukawazu tsukawazu itu sama dengan tsukawanai kikai wa tsukawanai jadi tidak menggunakan mesin hitosu-hitosu sagyo de yate iru dan mengerjakannya satu persatu dengan tangan artinya satu persatu secara manual disini kenapa kikai wa tsukawazuni disini sebetulnya bahasanya bukan tentang ini tapi mungkin ada yang bingung atau yang bertanya-tanya kenapa tidak kikai wa tsukawazuni disini wa sebagai bentuk penegasan atau memfokuskan bahwa kikai wa sudah jelas kalau mesin tidak pakai mesin kalau dalam bahasa indonesia mungkin tidak terlalu terasa nuansanya nuansa perbedaannya tapi disini kikai wa tsukawazuni jadi tidak menggunakan mesin mengerjakannya satu persatu dengan tangan atau secara manual oleh karena itu dengan demikian ichinichide jadi wajar saja karena ini dengan tangan wajar saja kalau ichinichide dekirukazuwa jumlah yang dihasilkan dalam satu hari itu okutemo gojuku paling banyak pun hanya 50 buah gitu ya jadi disini istagate ya jadi istagate itu sudah wajar saja karena begini sudah wajar saja kalau hasilnya itu dalam satu hari itu hanya paling banyak pun hanya 50 buah jadi disini tidak ditunjukkan subjeknya mana jadi kalau dalam bahasa jepang pada saat tidak disebutkan atau tidak dimunculkan pelakunya atau pokok kalimatis ini itu menunjukkan saya atau kami atau kita jadi saya kanashio kita saya mendengar ceritanya itu putarika dari kedua pihak betsu-betsu secara terpisah jadi masing-masingnya secara terpisah na yoga kue chigate kue chigate itu kanjinya kanji makan tapi tidak ada arti makan sama sekali disini merupakan kata majemuk kue chigau itu artinya berselisihan tidak sama na yoga isi pembicaraan tersebut kue chigate hiru malah berselisihan malah menyimpang si A mengatakan ya si B mengatakan tidak seperti itu bertolak belakang bisa artinya bertolak belakang stagate artinya atau sehingga dochiraka ipoga usowot suiteiru sampai itu dulu jadi artinya satu diantara keduanya dochiraka itu salah satu diantara keduanya usowot suiteiru berbohong kak atau aruiwa atau dochiramo usowot suiteiru kotorinaru atau kedua-duanya juga berbohong ya jadi stagate disini menyatakan dakara ya atau sama dengan ya dakara ya yang menyatakan ada satu hal sehingga menjadi begini gitu oleh karena itu tohyo no kekka sansei 15 hyo hantai 7 hyo でした shita gatte kono an wa kaketsu saりました tohyo no kekka kekka itu menyatakan hasil ya jadi hasil dari pemilihan ya tohyo itu pemilihan atau voting hasil dari voting yang setuju itu ada 15 suara hantai nanah hyo dan yang tidak setuju itu ada 7 suara shita gatte dengan demikian kono ang ang disini artinya usulan usulan ini diterima kaketsu sarimashita pola kalimat selanjutnya adalah pola kalimat nani nani ijo wa pola kalimat ini arti dan penggunaannya sama dengan nani nani karani wa dalam cujuk yu dokai di awal pertemuan kita ini ada nani nani karani wa artinya menyatakan penyebab atau alasan tetapi sudah karena alasan tersebut sehingga harus bagaimana jadi karena begini sudah sewajarnya begini begini jadi ini sama dengan karani wa untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh kalimat berikut ini contoh kalimat pertama okaneo harate benkyo suru ijo wa shikari menitsukai okaneo harate membayar benkyo suru itu belajar benkyo suru ijo wa jadi karena saya disini tidak disebutkan subjeknya saya ulangi lagi berkali-kali kalau tidak ada subjek artinya saya karena saya belajar dengan membayar uang artinya belajarnya itu tidak gratis karena saya belajar dengan membayar uang shikari minitsukai shikari itu benar-benar sempurna ya perfect minitsuku itu artinya master memahami minitsukai itu ingin memahami jadi karena belajarnya bayar maka saya ingin benar-benar bisa mungkin kalau sudah bahasa Indonesia cukup dengan bisa saja saya ingin benar-benar menguasai itu gitu suba ga kimata ijo ike kaga daseru yoni gambar utomo suba itu ikut serta apa ya misalnya ada pemilihan ada pemilu atau ada apalah satu event dia ikut serta itu artinya kita lihat kanjinya saja itu kanji keluar dan mba jadi artinya keluar ikut serta ikut serta ga kimata ijo karena sudah diputuskan untuk ikut serta ike kaga daseru yoni gambar jadi saya gambar dari sini dari subjek itu langsung ke atau dari pokok kalimat itu langsung ke akhir kalimat gambar saya ingin atau saya bermaksud untuk gambar berusaha dengan baik berusaha dengan baik ikkaga daseru yoni agar menghasilkan hasil yang baik karena sudah diputuskan ikut serta saya akan gambar itu ya berusaha agar memberikan hasil yang baik begitu kira-kira dalam bahasa indonesian di depan semuanya mulai hari ini akan berhenti merokok jadi karena saya sudah mengatakan saya akan berhenti merokok di depan semuanya jadi saya disini ada pola nani-nani wakeni wakanai itu menyatakan gak mungkin lah saya akira-meru akira-meru itu menyerah menyerah langsung begitu saja gitu maksudnya jadi ijo disini bukan menyatakan di atas saing di aru itu saing des anda atau siapa saja disitu adalah saing saing itu karyawan saing di aru ijo kenapa disini di aru tidak des karena di belakangnya ada kata benda ijo sehingga disini tidak mungkin memakai bentuk emas tetapi harus bentuk kamus jadi karena disini tidak disebutkan anda atau kamu tetapi pada saat seseorang menyatakan sesuatu kepada lawan bicara atau lawan tutur dan subjeknya tidak disebutkan artinya itu subjeknya itu adalah lawan tutur jadi karena kamu atau anda adalah karyawan komaru itu susah jadi kami kesulitan atau kami keberatan kalau kamu tidak mematuhi aturan perusahaan ini maksudnya disini memakai bentuk te morau karena meskipun seseorang melakukan sesuatu itu bukan mendatangkan keuntungan bagi kita tetapi ini seringkali digunakan dengan anggapan seolah-olah kalau dia mematuhi peraturan itu ada sesuatu yang menguntungkan bagi perusahaannya jadi karyawan karyawan mematuhi mematuhi komaru jadi mematuhi mematuhi komaru itu sama dengan mematuhi ike jadi kalau tidak mematuhi aturan kami sulit artinya anda harus mematuhi aturan perusahaan ini hai hai 皆さん いかが でした か いつも 見てくれて ありがとうございます 質問 コメント 等 コメント 欄 に書いて ください ね それでは また 会いましょう